Bahan bakar minyak non-subsidi oleh pemerintah pusat sejak 1 Juli 2018 lalu pemisah mendapatkan tanggapan dari pakar kebijakan publik Universitas Pajajaran Bandung Selain akan menuai polen unik di kalangan masyarakat kenaikan harga BBM akan mempertaruhkan pemerintahan Jokowi Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pusat per 1 Juli 2018 menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat Selain akan menambah beban masyarakat kenaikan harga BBM tersebut tidak disertai sosialisasi sebelumnya Salah satu pakar kebijakan publik asal Universitas Pajajaran Bandung ikut mengomentari kenaikan harga BBM Pihak yang mengatakan meski terjadi pada harga BBM yang tidak bersubsidi kenaikan tersebut tidak tepat di tengah suhu politik yang tengah memanas Meski secara ekonomi akan menguatkan Indonesia melawan krisis global kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap pemerintahan Jokowi Terlebih pada tahun 2019 akan digelar pemilihan presiden dengan Jokowi sebagai salah satu kandidat terkuat Kenaikan harga BBM pun tidak dibarengi sosialisasi sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan mengagetkan semua pihak Sosialisasi harga BBM yang sebetulnya kan harga BBM yang naik itu yang non-subsidi ya Jadi kalau yang non-subsidi itu sebetulnya kalau tidak disosialisasikan juga tidak apa-apa karena memang mengikuti harga pasar dunia ya Nah yang akan bermasalah itu ketika harga yang subsidi itu tidak diumumkan atau tidak disosialisasikan kepada masyarakat Bahkan kalau yang non-subsidi itu ketika naik itu harus mempunyai kajian khusus Jadi melibatkan pakar-pakar misalnya pakar kebijakan-kebijakan yang harus mengkaji kenaikan itu Nah sementara kalau kalian sekarang itu kan tidak non-subsidi ya Non-subsidi itu ketika tidak disosialisasikan mungkin itu sepertinya tidak apa-apa karena memang mengikuti harga pasar dunia Pemerintah pusat telah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax, Dex Light dan Pertamina Dex sebesar Rp400 hingga Rp900 per liter terhitung mulai 1 Juli 2018 Iwana Kurniawan, Bandung TV